Jenasa dua korban meninggal dunia dalam tragedi kanjuruhan asal Probolinggo tiba di rumah duka. Keluarga dan kerabat ikut mengiringi jenasa ke pemakaman. Dua korban meninggal dunia tragedi kanjuruhan asal Kabupaten Probolinggo bertambah menjadi dua orang. Korban masing-masing bernama Rizki Dwi Yulianto warga Maronwetan, Kecamatan Maron dan Bian warga Kandang Yati Kecamatan Kraksan, Kabupaten Probolinggo. Keluarga dan sejumlah rekan korban mengantar jenazah ke tempat pemakaman umum bujuk kader Maron. Kakak korban menyebut bagaimana situasi mencekam di dalam stadion. Saya muter di stadion nyari hati tidak ketemu. Akhirnya ketemunya itu hati, hatinya ketemu orang tidak berpun. Ada di gate 10, di tribun 10. Sampai di gate berapa? Saya di gate 12. Di gate 12, muter, cari, tidak ada. Sudah banyak orang meninggal sudah. Hingga minggu sore jumlah korban meninggal mencapai lebih dari 150 orang. Diperkirakan jumlah ini masih akan terus bertambah. Dari Probolinggo, Hana Purwadi Anyus, Maporkan.